Bulan Ramadan adalah salah satu langkah menuju perubahan bagi mereka yang lalai dan meninggalkan dan menunda sholatnya. Perubahan, rubahlah diri kita. Coba apa? Kita dekat dengan masjid, dekat dengan musyallah, tidak sholat, itu berubah. Ini kan bulan Ramadan perubahan di dalam diri kita. Mulai, rubahlah diri kita. Tempat saja ada di sebelah kita, tapi dia sibuk dengan urusan dunia. Padahal Allah cuma membutuhkan kita cuma lima waktu saja. Dihitung-hitung setengah jam sehari. Sehari semalam itu setengah jam. Kita sholat, kita zikir. Subhanallah, selebihnya cari kerjaan. Maka Nabi SAW ketika masuk di luar waktu sholat, masuk ke masjid, salah satu sahabat lagi duduk. Nabi kaget. Apa yang membuat kamu duduk di luar waktu sholat? Berarti Nabi itu tidak suka kalau umat Islam itu cuma hanya berada di masjid terus. Nabi itu maunya pas ibadah datang ke masjid, habis itu pergi lagi. Tapi memang ada waktu-waktu kita boleh etikaf, bulan Ramadan, sepuluh hari akhir dan lain. Tapi apa? Jangan di dalam masjid terus dua lombat jam. Allah bukakan jalan kebaikan buat kita. Maka orang tersebut itu ketika Nabi SAW bertemu dengannya, loh ada di masjid. Apa yang membuat kamu duduk di sini? Kata sahabat, Ya Rasulullah, aku punya banyak hutang. Aku punya banyak bermasalahan. Kata Nabi, gampang, baca zikir ini, baca doa ini. Allahumma inni a'udhu bika minalhammi walhazan walajzi walkasal wa minaljubli walbukh wa a'udhu bika min galabati dainu wa kahri rijal. Baca doa ini. Dan ada doa satu lagi. Allahumma ginnina bihalalika an haramika wa bizaatika am masyiatika wa fadlika amman siwak. Baca. Dia baca. Allah memudahkan dia melunasi hutangnya. Bayangkan. Kenapa? Karena dia ingin berubah. Terus yang kedua, Ramadan adalah langkah menuju perubahan untuk mereka yang berbicara yang tidak bermanfaat. Hal-hal yang tidak bermanfaat ditinggalkan. Apakah itu pembicaraan atau tinggal laku. Apapun itu. Kita rubah. Jadikan itu dengan kebaikan. Tinggalkan semua keburukan-keburukan tersebut. Agar kita bisa merubah diri kita untuk menjadi orang yang lebih bagus. Ramadan itu salah satu langkah menuju perubahan bagi mereka yang suka permusuhan dengan orang. Ayo kita damaikan. Kita bersihkan hati kita. Menuju bulan suci Ramadan. Salimah maaf-maafkan dan lain sebagainya. Artinya apa? Sebagai hamba Allah itu tidur itu harus tariknya bersih. Saya pernah ceritakan ke sesahabat yang Nabi katakan ini ahli surga. Sebentar lagi masuk bersama kita di majlis. Orang ahli surga. Sahabat kan kaget. Siapakah beliau sedangkan disitu ada Abu Bakar, ada Umar, ada Uthman, ada Ali, ada Anas dan lain. Masuk orang yang mereka tidak kenal. Beliau duduk. Akhirnya salah satu sahabat atau anak sahabat mengejar beliau itu. Dia kebingin tahu kepo beliau. Dia kebingin tahu itu amalannya apa. Dia ikut ke rumahnya. Saya punya masalah dengan ayah. Saya tidak bisa tidur di rumah saya malam ini. Apakah boleh tidak saya nginap di rumah anda? Ya dengan senang hati boleh. Masuk ke rumah sahabat tersebut. Sahabat itu habis Isya tidur. Sampai menjelang subuh. Baru bangun. Kerjaannya itu kalau balik badan dia cuma baca zikir. Istighfar gitu saja. Tidak solat malam, tidak baca Quran. Pagi hari itu subuh dia kaget. Ini apa yang anda lakukan sampai kata Nabi anda ahli surga. Anda tidak melihat apa-apa yang istimewa. Tidak solat malam, tidak baca Quran, tidak zikiran. Kata orang tersebut. Aku tidak punya amalan mungkin besar sebesar sahabat yang lain. Tapi sebelum saya tidur saya maafkan orang-orang yang punya salah sama saya. Maka coba perhatikan. Dengan hal-hal begitu. Maafkan orang yang punya salah sama kita. Yang zalim sama kita. Yang menghina kita. Insya Allah kita diampuni oleh Allah. Bahkan ditempatkan dalam surganya Allah SWT. Maka Ramadan ini adalah salah satu langkah menuju perubahan. Benar-benar yang tenggelam dalam dosa dan maksiat. Yang sibuk dengan urusan dunia. Kadang-kadang kita 24 jam mikirin dunia. Handphone, di masjid juga mikirin dunia. Di luar masjid mikirin dunia. Dimanapun mikirin dunia. Dan tenggelam di dunia itu. Padahal pada saatnya akan kita dipanggil oleh Allah SWT.